Di sebuah tuan dan keriput, Syahrini diduga lakukan pemalsuan identitas usia asli terungkap. Terima kasih telah menonton! Kali ini Syahrini disebut melakukan pemalsuan identitas terungkap pula usia istri Reino Barak itu. Kehidupan Syahrini sepertinya tanti menjadi bahan sorotan. Kali ini Syahrini disebut melakukan pemalsuan identitas terungkap pula usia istri Reino Barak itu. Beberapa waktu belakangan pernikahan Syahrini dan Reino Barak memang disebut tengah goya. Penimbabnya diduga lantaran Syahrini tak kunjung hamil pasca dinikahi Reino Barak. Namun seolah menepis kabar burung tersebut, Syahrini memamerkan kemesraan dengan Reino Barak. Kini belum lama isu tersebut berembus, terdengar kembali kabar Syahrini melakukan pemalsuan identitas. Bahkan disebut-sebut Syahrini sengaja mengedit penampilannya saat berfoto demi menutupi usia aslinya. Pantauan seripopo.com dari Instagram, akun tersebut menyebut Syahrini melakukan pemalsuan identitas. Salah satu netizen itu menyebut bahwa umur Syahrini sebenarnya 47 tahun saat di tahun 2023. Hal tersebut yang membuat Syahrini tampak lebih tua dalam unggahan Instagramnya. Umur dia aslinya sudah jalan 47 tahun, next 2023. Makanya fotonya di-upload dari HP orang lain tua banget keriput kendor semua dengan gemprot pendek banget. Giliran di IG dia sendiri fotonya langsung pinggim julang dan mulus kenceng. Lebih lanjut sosok netizen itu menyinggung laki-laki yang meninggal beberapa tahun lalu adalah adiknya. Syahrini bahkan pernah keceplosan jika dirinya adalah anak pertama dari tiga bersaudara. Lagian kan dia kelahiran 76, adiknya yang meninggal itu adik laki-laki yang dipanggil AA kan lahir tahun 77. Dia pernah kok keceplosan bilang anak paling besar terus nikah ngaku-ngaku lahir tahun 82 tambah sosok anin dia itu. Dari Hermes palsu hingga video show dengan Ria Bule ini lima skandal pangas Syahrini selama berpenut di dunia hiburan. Kini terlihat bahwa kehidupan Syahrini sepertinya tak pernah luput dari sorotan. Bahkan ia terapi terpa beberapa isu miring telah memelitih karir di dunia hiburan lobi-yuki. Terbaru Syahrini digosipkan sedang dalam proses terarai dengan Ria Nubarak. Hidupan rumah tangga Syahrini dan Ria Nubarak yang semula adem terus dibombardir isu tak menyenangkan. Tapi sebelum dosis perceraian muncul, Syahrini sudah beberapa kali diterpa isu miring. Apa saja isu miring yang pernah melupakan Syahrini, mari kita bahas. Yang pertama, sewa chat pribadi. Syahrini memang termasuk salah satu peselor yang kerap pamer kemewaan dengan chat pribadi. Dalam sebuah wawancara, Syahrini mengaku bahwa chat tersebut milik bertuanya, sehingga bisa sesuka hati menggunakannya bersama suami. Tapi lantas beredar isu bahwa chat pribadi yang dinaiki Syahrini sebenarnya adalah milik Maya Estianti. Rumor menyebutkan Syahrini hanya menyewa chat tersebut, sampai saat ini Syahrini tak memberikan klarifikasi pasti terkait rumor tersebut. Yang kedua, gosip video sure. Isu kedua yang pernah melipas Syahrini adalah video sure pada tahun 2020 beredar video sure wanita, yang disebut-sebut mirip Syahrini dengan pria bule. Isu tersebut langsung dibantah Syahrini dengan menyerap pemilik akun gosip yang menggirin cerita tak benar tentang dirinya lewat jalur buku. Penyebar video pun ditangkap dan menjelaskan motifnya menyebar fitnah atas Syahrini. Yang ketiga, tasnya remus palsu. Seperti diketahui, barang brandi telah mencari bagian dari kehidupan Syahrini, pelan turun hit sesuatu itu memiliki banyak koleksitas bermerek dari rumah model kelas dunia dengan harga miliaran. Namun tas dari brand Hermes Milit Syahrini malah dituduh yang palsu oleh seorang agen dari Kasihapura. Enggan... Gosip semakin menyebar, Ayah Syahrini yang merupakan adik sekaligus manager Syahrini langsung membuat bantahan. Agen yang menyebar gosip pun lantas meminta maaf. Yang keempat, muncul pria yang ngaku Ayah Angkat. Selain isu-isu yang telah disemukan sebelumnya, Syahrini juga pernah ditepar rumor seputar Ayah Angkat. Kala itu muncul pria asal Belanda bernama Lorenz yang keluar-keluar mengaku Ayah Angkat Syahrini. Yang kelima, isu cerai dengan Rayino Barat. Yang terakhir, ada isu cerai berada rumor bahwa rumah tangga Syahrini dengan Rayino Barat sedang berada di ujung tanduk. Isu tersebut berawal dari beredarnya akte perceraian yang dinarisikan sebagai milik Syahrini dan Rayino. Seperti biasa, Syahrini belum memberikan tangkapan soal isu miring ini. Namun ia semakin rajin membagikan foto yang mesra bersama sang suami di media sosial sejak rumor perceraiannya beredar. Demikian setelah isu miring yang pernah menerbaikan Syahrini. Apakah kamu mengikuti semua isu tersebut? Surah cinta lawas milik Rayino Barat untuk Luna Maya beredar, suami inces dan terasa bersalah. Yang untung bukan Syahrini, tapi... Hubungan Rayino Barat dan Luna Maya belakangan ajab kali dibahas di tengah isu keretakan rumah tangga Syahrini. Sejumlah video lawas beliau pengakuan Rayino Barat tentang sosok Luna Maya saat masih mencari hubungan pun kembali beredar. Di samping itu, beberapa waktu lagi sempat ramai dibahas mula soal surat yang ditulis Rayino Barat untuk sang mantan dikasih Luna Maya. Seperti diketahui, Rayino lebih dulu menjadi hubungan selama lima tahun dengan Rayino Maya sebelum menikai Syahrini. Seperti diketahui, Rayino Barat sempat memilihkan segitu surat untuk sang mantan dikasih. Isi surat pun menjadi viral di sosial media. Dalam surat tersebut, Rayino Barat tampak mengucapkan selamat kepada Rayino Maya, entah ucapan soal apa yang jelas Rayino merasa banyak dengan guna yang bisa mendapatkan keinginannya. Tulisan tangan Rayino tersebut sempat ditanggapi oleh pakar Gropolog, di mana dari tulisan tangan Rayino Barat tersebut seakan dipenuhi rasa bersalah. Kedulisnya punya rasa bersalah, ucah Ryo Sans LS. Namun di sisi baiknya, pada bagian terakhir, tulisan Rayino Barat menunjukkan aliasis atau menjawab pada diri Rayino Barat. Di samping itu, tak hanya dalam video tersebut, Ryo Sans LS juga mengungkap bahwa nama yang lebih menikmati dari Syahrini. Hal ini tampak dibagikannya lewat akun Instagramnya, setelah berikut itu. Tampak putar publik melihat yang beruntung adalah Syahrini tanpa tulisan tangan yang beruntung adalah yang undamaya. Sudah begitu saja tulis Ryo Sans LS dalam undahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!